inilah dia putri doyum di atas itu ya guys ya kita naik di atas itu kembali lagi di channel kuko dan hw channelnya kuko dan hw jangan lupa di subscribe guys coba coba ya guys selamat menikmati oke welcome guys kembali lagi dengan saya di channel anak kebelawan selanjutnya kuko hw kali ini teman saya berada di salah satu sungai kuala namanya kuala pampini nah kuala ini adalah merupakan salah satu kuala yang sering dikunjungi oleh orang kampung anak-anak kerantau belum lihat jadi saya ingin memperlihatkan ke anak-anak kerantau bagaimana keadaan dari sungai ini dan nanti sebentar saya akan naik ke salah satu bukit di atas sana dimana bukit itu bisa melihat kampung bombar ini pemandangan yang luas dari ketinggian dan juga yang unik dari bukit ini bukit ini tanjakannya sangat tinggi sekali nanti kita lihat sebentar aja teman oke tetap ikuti jangan jangan lupa like comment dan subscribe channel anak kebelawan selanjutnya kukupang mantap let's go selamat menikmati menang baringan nokaa guys beberapa ini adalah merupakan bak dari air yang dimana air ini diseluruhkan dari semua kampung sama rumah di kampung kita lihat sebelahnya ini lumayan besar ya teman-teman kalian bisa lihat di kampung saya kampung Bawang Baruk ini ada pipanya juga kita tidak bisa lihat ke atas karena banyak tinggi ini ya guys ya ada di perkebunan salah satu penduduk yang ada di kampung Bawang Baruk ini pipa sembungan dari atas juga wah guys ini dia baknya waternya sudah kosong saya tahu disini loh tempat airnya tapi sudah kosong itu berarti airnya kemana itu ke atas mungkin ya soalnya ada pipa ke atas itu ya kita coba ke atas ya kita lihat pemandangan lautan di bagian sana teman-teman saya mau lihat di bukit di atas teman-teman dia jalannya ke atas mau lihat pemandangan dari atas ini jalannya oh Tuhan sangat melanjang dan saya baru kali ini juga ke kemari waduh kita lihat nanti kalian lihat sendiri pemandangannya poin saat ini ikuti terus jangan lupa like comment dan subscribe kalian bisa lihat ya ini ratanya begini guys nah itu turun memang hampir kemiringan berapa ya 45 derajat ini pohon jalan dari sini ke atas lagi sedikit lagi guys di atas itu ya guys ya kita naik di atas itu kita lihat pemandangan di sebelah situ ini sangat tinggi sekali sumpah ikuti terus guys oke guys tempatnya disini ya cuma ini aduh udah hutan udah tidak kelihatan karena hutan-hutan ini guys nah bawah itu ada 8 pin ya ini guys dan cuma 2 pampi ini waduh gak dapat momennya guys maaf sekali ya guys ya ini sudah capek-capek aduh oke guys itu aja ya ini sudah terlindung dengan pohon-pohon sampai guys tinggi sekali saya naik ini tapi ya hasilnya tidak maksimal guys karena ini sudah terlindung oleh pohon-pohon guys malah bisa dilihat dari sini loh ujung tanjung pemiwan sana bisa dilihat dari sini tanjung pemiwan oke guys kita turun kita mau lihat air terjun di bawah ya ada air terjun tempat-teman manting ya kia-deli romba guys sekarang kami mau pergi di air terjun guys ya ini butuh perjuangan ini butuh perjuangan kalau air terjun karena naik turun gunung seperti ini ini sebelah kirjuran jadi berbahaya sekali guys buku-buku jadi jaga bagoyang jaga bagoyang ini aduh apa ya saya jauh marai-marai saya nonton air terjun guys oke oke selamat datang guys ini menunggu dari jalan dari jalan ya cuma sekitar 800 meter dari jalan teman kita mandi dulu ya guys ya selamat datang guys kita sekarang mau review ya air terjunya gini guys ini dibuat tangga kayaknya memang dibuat oleh tangan manusia ya itu ya kan di situ batu ya dalam guys itu agak ribet karena diartajun kita lihat ke atas guys selesai atasnya pakai dolom dan ternyata topor guys ternyata topor guys atasnya begini guys oke air terjun nanti ketemu lagi ini sudah mau balik pulang cukup ya untuk kontennya kali ini teman-teman sudah mau balik terima kasih sudah menonton jangan jangan lupa like comment share dan subscribe channel anaknya pelawan channelnya kukuhw orang terlaut asli orang sitar orang sangi orang Nusa Utara Oke jangan lupa di subscribe teman-teman yang banyak-banyak ya supaya lebih sukses lagi dalam pembuatan konten-konten seperti ini memperlihatkan keindahan alam yang ada di Nusa Utara Oke guys nanti berjumpa lagi bye-bye Bagaimana Bro mantap hari terjun